selamat menikmati diberi kesempatan untuk ke sawah lagi ini enak banget banyak embunnya basah masih banyak embunnya jadi disana banyak banget burung-burung jadi itu pas aku kesini selamat pagi cabai segar banget tapi ada yang mati kasian banget ada yang masih seger jadi berapa hari ini memang kadang hujan kadang panas tidak tentu di pagi ini insyaallah apa ini ternyata ada batu ini yang dipinggirin dulu guys jadi pagi ini insyaallah berencana mau ngonten ngonten sebelum masuk ke 10 romadon terakhir ini lagi pertengahan ya guys ngomong-ngomong aku mau cari balik lagi deh mau cari rute yang enak dilalui terlalu banyak semak-semak nah coba bentar ya seperti ini guys gimana mau lewat ya berarti enggak lewat sini nih perlu cari jalan yang lain coba kayaknya arah ke sana sih ada bapak petaninya ngumpang lewat ya jadi sebelum 10 hari terakhir pengen buat beberapa konten dan yang terbaru adalah insyaallah kontennya yang ada yang panjang ada yang pendek-pendek aja nah yang pendek-pendek ini kan biasanya saya kalau buat konten yang cukup panjang nah ini insyaallah nanti coba mau buat konten yang yang singkat-singkat yang pendek-pendek buat yang gak suka konten terlalu panjang gitu guys nah tapi yang prioritas insyaallah yang terkait dengan keajaiban istighfar nah ini itu yang yang pertama karena saya udah pernah janji jadi harus ditepati inalilahi harus ditepati nah kita permisi sama bapak petani itu ya Assalamualaikum permisi gak pak numpang lewat ini gak kambing pak oh 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 ya tadi apa ya tuh di 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 rapihkan diambil rumputnya buat kambing ya 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 kenapa aku dari pertama gak milih jalan sini kan ini tembusnya jalan aspal guys aku tuh pengennya lewatnya jalannya yang tanah gitu loh enak adem tapi karena tadi kondisinya seperti itu ya rung sep burung burung dadah jadi dia malu ada aku jadi malu terbang malu apa takut ya padahal aku ngap ngap ya ya tuh mas kelihatan kan tuh lumayan sekitar berapa meter ya 20 meter lagi guys ini kenapa saya kara kesana ini sebelum sebelum buat videonya ya saya saya ingin coba ke lokasi yang dulu saya sering kesana disana ada bapak petani yang sudah umurnya itu sudah hampir 100 tahun guys nah udah beberapa bulan ini gak ketemu beliau karena saya gak pernah sampai jauh-jauh kesana gitu nah berhubung ini weekend terus juga ada waktu jadi saya coba kesana ini coba tanaman apa tebak kungkang eh salah kangkung nah ini juga kangkung tapi banyak temen ini kangkungnya sudah berkolaborasi dengan rumputan nah sekarang jamannya memang kolaborasi guys tanaman juga sekarang kolaborasi ini ini gimana ya banyak ini apa coba tebak daun apa daun pepaya tetot salah yang betul ini daun daun apa ya ini daun apa ya daun ubi ini daun ubi kayaknya iya nah ini sebenarnya jalan setapak tapi kangen daun ubinya pada ke jalanan jadi saya turun jalannya turun ke bawah nih guys ya 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 apa apa deh tuh sebentar lagi santai naik dulu sebentar bismillah oke kita mau naik guys manjat bismillah aduh nah ini tuh jalanannya aspart tuh itu tadi disana jadi nah sebelah depan sana guys deket sawah itu ada pesantren tafis quran ya jadi pesantrennya memang sengaja deket sawah enak sih memang punya rumah atau tempat tinggal di deket sawah ya kan tiap hari bisa grounding juga seger kan liat yang hijau-hijau masya Allah papayanya subur tuh aduh nginjak batu kecil-kecil oh itu ada sawum berapa sawum-sawum yang biasa buat anak-anak belajar mungkin mengakal quran kali ya kadang juga aku kesana sih ngadem sambil nah ini pesantrennya pesantren tafis quran kalau gak salah si udah dipanen namanya bina insan bina insan mulia pondok pesantren tafisul quran al imam al nawawi al islami ini yang putri ya wah tuh tuh masya Allah pagi-pagi tuh bapaknya udah bekerja di sawah ini sehat banget kan guys groundingnya dapet sun guisingnya dapet ya bersinggur dapet namih itu jalanan yang mau ke arah menurut warga sini jadi kalau lurus terus itu nanti disana ada tempat pembuangan sampah jadi kayak buat apa ya penampungan khusus untuk desa di daerah desa sini ya untuk desa sini terus dikelola deh dipisah-pisahkan yang mana yang bisa didaur ulang mana yang tidak bisa didaur ulang oh tuh kelihatan kan ini kelihatan kan tuh tumpukan sampahnya saya pernah kesana tapi enggak sampai ujung karena biasanya saya dengan keponakan saya tapi hari ini saya sendirian jadi enggak kesana dulu deh ini mau nengokin mbah 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 itu apa ya si kakek si kakek yang yang tadi tuh yang usahanya hampir 100 tahun tapi masih rajin ke sawah masih apa namanya sih mengerjakan apa-apa itu sendiri loh baka yang kakek si kakek ini masya Allah pernah ya waktu itu kondisinya tuh lagi batuk ini kayak kita mah batuk pilek ya kan enak kan di rumah ya kalau lagi kayak gitu istirahat ini enggak mau guys kata saya istirahat aja kek supaya sehat enggak betul katanya tuh lucu banget bul pepayanya kan pendek banget tingginya tuh ini tingginya sekitar 1 meter lebih 1,5 meter kali nih iya tuh tapi buahnya tapi sudah berbuah buahnya pendek jadi gampang panen tuh sebelah sini juga guys aku baru lihat ini pepaya tapi pepaya tapi pendek banget itunya ya Allah tau gak ini waktu masa anak-anak ya ada burungnya tuh waktu masa anak-anak itu dulu suka suka ini metikin buah jambu yang sekarang kan udah jarang ya udah jarang di kayak perkampungan gitu ini di sawah jadi ini udah pada matang-matang guys ini tuh segar baru nah orangnya tuh kesana yang ada yang ada gubuk gubuknya tuh udah udah sama kayak kakeknya gubuknya udah tua banget udah hampir hampir roboh gitu guys tapi tapi sama kakeknya belum diperbaikin dan dan biasa buat berteduh memang disitu ini agak doyong nih mungkin kan berapa hari ini ada apa ya angin yang kenceng angin yang kenceng terus juga hujan tapi nanti juga panas beberapa hari gitu jadi cuacanya memang lagi lagi silih berganti begitu ya guys sama seperti kehidupan gak panas terus kan ada hujannya sama kita juga gak bakalan yang namanya burung kuntul dadah asli seneng banget kalau sama burung burung kuntul gak bakalan tapi terus tentunya nanti ada masa-masa kita di beri sama Allah itu suatu yang tidak mengenakan kan tuh sama ya gak panas terus nanti hujan nanti ada masanya nanam tuh ada masanya ini sawahnya kakak yang udah sepuhi tuh kalau gak salah ya ada masanya terusan apa nih nanam terus kasih pupuknya ya kan terus air air nah terus juga ada masanya panen ada masanya panen nah iya guys ini tuh kalau gak salah nah itu si mbah 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 assalamualaikum mbah siapin enggak sehat ini jangan panen sepat paham berjalan pun lah iya ketemu sama mbah tuh enggak pun lah minggu tempatan ketemu makanya kalau berikilah tahun tahunan 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 sasi sasi mbah enggak duka niko sannes sannes duka badan dia kalau binggu pada mbah apun lami ketemu sehat nopo kalau dengri tengkidul tengkidul masjid oke kelihatan enggak si mbahnya ini mana mbah tuh mbah kelihatan mbah ini sudah jadi mbah sehat alhamdulillah guys si mbah sehat ini ada sambun mau apa ini belampang belampang mbah biasa cintan libur enggak enggak ini mbah taksi kuat puasa ih hebat temen masyaallah enggak ini dipanen pun kuning-kuning oh mentah si badaji berarti sesah si malih nyan ya oh badan nikyo nikyo berarti enggak badan sawal enggak badan badan sawal sawal terino tereng omang enggak enggak maklum enggak 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 melampang-melampang maun enggak 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 v enggak enggak mbak enggak 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 yakan ambangnya masih sehat udah gitu masih puasa alhamdulillah masha Allah itu usianya udah mau seratus tahun guys dan tadi kan katanya itu jagungnya udah kuning-kuning kapan dipanennya kok belum dipanen saya tanya gitu kan terus ketambahnya nanti nunggu lebaran haji, lebaran haji itu lebaran idul adhan oh berarti sekitar satu bulan lagi dong ya saya pikir satu bulanan lagi tapi kata beliau, enggak sepuluh hari lagi sepuluh hari lagi lebaran apa, bukan lebaran idul adhan lebaran idul fitri syawal, satu syawal terus kata beliau bukannya idul adhan idul adhannya udah lewat, belum jadi karena udah sepuh karena sudah cukup tua usianya jadi udah lupa hari itu kata saya juga musim kolaborasi coba kita lihat nih tuh jadi tadi kolaborasi dengan apa nih cabai ini memanfaatkan tanah yang pinggiran ya buat ditanami cabai cerdas ya petaninya ya jadi memanfaatkan jadi memanfaatkan lahan yang ada gitu seger banget kan ijo-ijo cantik banget deh masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah turun terus coba kita lihat ada apa disana tuh petaninya ini habis panen tuh dirapikan lahannya terus kita lihat ke sebelah kanan nah itu baru nanam nanam apa nih jagung atau padi kemungkinan oh padi kayaknya guys ya seger banget ya udah akhirnya nah itu ponjati yang biasa aku juga kesana udah udah sampai guys alhamdulillah ya Allah seneng banget bisa sampai sini pelan-pelan tapi akhirnya sampai terus mataharinya enak banget masya Allah masya Allah kemudian bisa ketemu dengan bapak petani dari mbak terus bisa lihat tanaman-tanaman burung ya gimana nih happy weekend ya guys kadal-kadal 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 tenang kadal aku tidak akan mengejarmu aku cuma numpang lewat kok aku cuma numpang lewat ya kamu kemana udah kamu takut sama aku yaudah aku aku beda jalan deh tuh aku udah malah minggir udah ya itu saja guys kayaknya itu aja ini aku mau lewat mana ya sini aman gak ya lewatnya coba deh bismillah nah waktu itu aku kesini pernah ketemu sama ular ini coba bismillahirrahmanirrahim permisi numpang lewat coba deh kita turun lewat kesana tadi kan tadi kan lewat sana guys sekarang lewat sini bismillahirrahmanirrahim ya 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 itu saja nah siap-siap apa tuh oh bunglon hai bunglon selamat pagi dia dia badannya menyerupai daun warnanya hijau tapi buntutnya ini sama warnanya coklat ya dia gak takut karena ngapa-ngapain itu saja itu saja guys untuk jalan-jalan pagi ini ya tadi tuh ke sawahnya sudah agak siang karena ada beberapa yang perlu disiapkan jadinya gak sempat sun guising ya tapi kita sempetin untuk grounding dan juga jalan-jalan ya oke sampai ketemu lagi di vlog berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati